Mutasi virus corona B.1.1.7 telah ditemukan di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan vaksin COVID-19 yang tersedia saat ini terbukti ampuh melawan varian baru COVID-19 tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan varian baru COVID-19 yaitu virus B.1.1.7 yang pertama kali ditemukan di Inggris lebih cepat menjangkiti manusia. Namun virus tersebut dinilai tidak lebih mematikan. Budi mengungkapkan virus B.1.1.7 ini diperkirakan ada di Indonesia sejak Januari lalu. Namun virus tersebut baru bisa teridentifikasi sekarang lantaran terbatasnya alat untuk mendeteksi jenis virus tersebut di Indonesia. Budi meminta warga tidak khawatir akan keberadaan mutasi virus corona tersebut. Ia memastikan pemerintah telah menangani hal tersebut. Indonesia mendeteksi enam kasus varian B.1.1.7 tersebar di Palembang, Balikpapan, dan Karawang, Jawa Barat. Budi mengatakan virus corona sangat cepat bermutasi sehingga tidak perlu merasa aneh jika nantinya ada mutasi COVID-19 yang lebih baru lagi. Dua kemarin dua bulan dua ratus. Kena. Begitu kena dua cari lagi, kena lagi empat. Jadi kesimpulannya apa? Artinya virusnya bukan sekarang adanya. Mungkin sudah sejak Januari. Dan sekarang ya kita sudah bisa menangani buktinya kan kasusnya turun. Jadi tenang-tenang. Yang penting jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Terutama ini yang buat teman-teman harus tulis. Vaksin ini baru efektif imunitasnya 28 hari sesudah suntik kedua. Mesti dibilangin tuh. Jangan gitu suntik pertama langsung pede, masih bisa kena. Kok saya sudah divaksin masih kena? Ini baru efektif imunitasnya optimal 28 hari sesudah suntik kedua. Itu yang mesti diingat. Budi mengimbau seluruh masyarakat Indonesia segera menjalani vaksinasi. Ia mengingatkan masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan penjagaan COVID-19 meski telah divaksinasi.